Nah yang berikutnya, yang harus kita setel lagi ya, yaitu ketinggian dari spool atau pick up. Nah kalau di sini saya pick up-nya ada dua ya, yang pick up dekat dengan neck, dengan pick up yang dekat dengan bridge. Ini diatur saja sesuai dengan keinginan teman-teman, tapi jangan sampai terlalu dekat juga ya. Cara mengaturnya, mengukurnya, kita bisa menekan pada fret yang terakhir ya, fret yang paling ujung di neck ini ya, lalu ukur ketinggian dari senar ke spool. Nah kalau yang ini contohnya adalah pick up model softbar, jadi kalau kita main kan ada senar yang terkena ke pick up ini. Jadi diatur saja, untuk yang senar tebal ini, usahakan di bagian atas ini agak-agak ke dalam ya, agak ke dalam dan yang senar yang paling kecil ini, pick up itu posisi agak ke luar ya, agak tinggi. gitu, jadi ini disini miring ya, penempatannya yang ini, yang atas itu lebih ke dalam, kalau yang bawah ini agak ke atas. Ya begitu juga dengan yang ini ya, yang di posisi bridge, biasanya kalau saya mengaturnya yang posisi bridge ini, ini lebih-lebih tinggi daripada yang posisi pick up neck. Ya, karena apa? Untuk ya menangkap getaran ya, kalau kita mainkan di sini, berarti kan bagian senar yang bergetar, yang lebih banyak bergeraknya kan di sebelah tengah ya, kalau mendekati ujung ini, bergetarnya ya jaraknya sedikit, jadi tidak usah terlalu jauh juga ya, terlalu dalam gitu. Itu dia pengaturannya. Nah, untuk yang ini bagaimana? Ini opsional ya, ini adalah disebutnya bus rem, opsional, jadi kita bisa pakai, bisa enggak. Nah, kalau saya pakai ini, karena lebih nyaman untuk ini ya, menyenderkan jempol saya di sebelah sini, dan ini. Ini opsional ini ya, boleh pakai, boleh enggak. terus juga dalam permainan, misalnya permainan slab, ya, untuk plug-nya itu, ya, karena jarak dari bus rem ke senar ini dekat, maka ya saya ngerasanya lebih nyaman saja ya. Itu dia ya, pengaturan dari pickup. Nah, bagaimana jika pickup-nya itu terekspos ya, artinya ada bulat-bulatannya atau pol namanya itu. Ya, jangan sampai besinya itu terkena ini ya, terkena senar. Begitu kita gitarkan senar tersebut, kita bunyikan, jangan sampai terkena oleh besi pol tadi ya, pol yang ada di pickup tersebut. Itu ya, itu tinggal diatur saja kalau terkena, kena besinya itu. Nah, jadi tinggal dimasukkan saja, dikencangkan, ini akan ke bawah, ke bawah ya, posisi pickup tersebut. Terima kasih telah menonton!